Pemirsa Pemuda Perindo mengapresiasi inisiatif Menteri Pemuda Olahraga Dito Aryo Tejo menggelar acara Festival Pemuda Indonesia tahun 2023. Sementara di Kabupaten Bekasi menyambut Hari Sumpah Pemuda, Partai Perindo mengadakan turnamen Mobile Legends. Kemenpora menggelar Festival Pemuda Indonesia tahun 2023 di Komplek Kantor Kemenpora Senayang, Jakarta. Acara ini diapresiasi Direktur Eksekutif DPP Pemuda Perindo Ignal Shalat Sukmawi Bowo yang menilai pagelaran ini dapat menyatukan para pemuda lewat sportivitas. Sementara di Kabupaten Bekasi, anak muda dari kalangan milenial dan genzet ini sangat antusias mengikuti turnamen Mobile Legends yang digelar di kantor DPC Partai Perindo Kabupaten Bekasi. Turnamen yang digelar selama dua hari ini diikuti 200 anak muda dari Kelurahan Sukadanau, Kecamatan Cikarang Barat dalam rangka Sumpah Pemuda. Partai Perindo Optimis mampu menjadi partai pemenang pemilu pada tahun 2024 mendatang. Partai bernomor urut 16 ini juga sudah menentukan dukungannya kepada Baca Pres Ganjar Pranowo pada Pilpres yang akan diadakan tahun depan. Tim Liputan Ainews melaporkan.